Sintayong Sintayong tengah mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk menghadapi ajang piala AFF U23 pada bulan Februari mendatang. Jurutaktik asal Korea Selatan itu memastikan tidak akan memanggil pemain-pemain yang sedang berkarir di luar negeri. Alhasil nama pemain seperti Witan Sulaiman, Egy Molana Fikri, Asnawi Mangku Alam, dan Elkan Bagot takkan ada dalam skuad Garuda Muda dalam turnamen tersebut. Apsenya pada pemain tersebut tidak terlalu berpengaruh, mengingat ada banyak talenta hebat yang berada di Liga 1 musim ini. Salah satu talenta hebat yang kemungkinan bisa menjadi senjata rahasia Sintayong adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand patut menjadi salah satu pemain-pemain yang layak dipanggil untuk timnas Indonesia U23 yang akan tampil di ajang piala AFF U23 tahun ini. Kualitas skill, akurasi tembakan, dan kejulian dalam membaca permainan menjadi atribut mewah yang dimiliki Marcelino. Salah satu skill yang Sintayong sorot adalah ketika Marcelino menggocek pemain asing milik Bali United. Bertanding di Igusting, Ngurah Rai Persembaya mampu mengalahkan Bali dengan skor 3-1. Tiga gol tersebut juga hasil dari Marcelino. Penampilan jaman lang, Marcelino ditunjukkan dengan bukti ia sempat berhasil memimpin daftar top skor, sementara kualifikasi piala Sial 16-2020. Hal itu, yang menyebabkan Sintayong sangat menginginkan Marcelino untuk memperkuatkan nas Indonesia. Menarikan pembahasan dari kami, Timnas TV. Masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV. Terima kasih telah menonton!